Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel Banyak di antara barahaya di kolom komentar Yang minta saya untuk bahas masalah filsafat ya Kemarin kan sejarah udah sekarang minta filsafat Nah barahaya sebenarnya setiap episode itu Saya menggunakan filsafat Dan saya membahas filsafat sebenarnya Jadi ceritanya begini barahaya Dulu Karl Marx itu kan pernah mengkritik filosof Filosof itu terlalu banyak Dan terlalu banyak bacot Kapan revolusinya Kapan bergeraknya Maksudnya kan seperti itu Nah dalam sudut pandang itulah Saya ingin memisahkan antara mana filosof Dan mana ahli filsafat Ahli filsafat itu adalah orang yang mengerti Tentang filsafat-filsafat Dia bisa menguraikan filsafat yang sudah ada Misalkan filsafat stoik itu gini Paripatetik itu gini Sekolastik itu gini Descartes itu gini Stuart Mill itu begini dan sebagainya Nah itu adalah orang-orang yang ahli filsafat Tetapi saya lebih cenderung pada pihak yang kedua Yaitu filosof Mereka adalah yang membangun argumentasinya sendiri Membangun nalarnya sendiri Dengan dilandaskan dan untuk membangun hal-hal yang nyata Hal-hal yang realistis gitu Nah tapi karena memang ada request itu Jadi sekarang kita akan bahas tentang filsafat Tetapi filsafat yang tidak pernah dibahas oleh Channel dan buku filsafat manapun di alam semesta ini Kita akan membahas tentang filsafat new world order Atau filsafatnya orang-orang elite global Tema ini sebenarnya unfaedah Untuk kebanyakan orang yang tidak mau bernalar filsafat Ya gak apa-apa kan setiap orang juga berbeda-beda Jadi silahkan saja skip Kalau baraya mau Gunakan kuota dan waktu sebijak-bijaknya Nah tapi kalau buat yang mau maksain Kita sama-sama onani intelektual Dan disini temanya adalah Kita akan mempertanyakan Jadi video ini sepenuhnya adalah video tentang pertanyaan Bukan kesimpulan Jadi tidak akan ada kesimpulan di video ini Yuk kita mulai Baraya istilah new world order itu sebenarnya memang tidak terkait sama sekali Dengan apa yang biasa kita dengar dari para pakar konspirasi dunia sekarang New world order itu adalah Sebuah gagasan atau sebuah slogan yang dimunculkan setelah perang dunia kedua Jadi dulu misalkan Churchill gitu ya PM Inggris pada waktu itu Mengemukakan gagasan bahwa Kita sekarang hancur-hancuran karena perang Karena kesalahpahaman ini malah menyebabkan banyak sekali orang meninggal Hampir di seluruh dunia Karena itu kita ciptakan tata dunia baru New world order Tata dunia baru itu diantaranya adalah dengan Melepaskan negara-negara koloni Jadi semua tanah jajahan dimerdekakan Kemudian menciptakan organisasi ekonomi Menciptakan kerjasama global dan sebagainya Didirikanlah PBB untuk apa? Mengantisipasi perang agar tidak terjadi perang sebesar yang sebelumnya Kemudian menciptakan GAT Agar sistem ekonomi berjalan dengan baik Kemudian menciptakan organisasi-organisasi regional dan multilateral Agar hubungan kerjasama ekonomi itu terjalin dengan sangat baik Agar komunikasi setiap negara bisa berjalan dengan sangat baik Kalau sudah terjadi seperti itu Maka tidak akan ada lagi perang besar di kemudian hari Karena semuanya sudah ada komunikasinya Kalaupun perang paling banter adalah perang dagang Seperti yang terjadi antara Amerika Serikat melawan Cina sekarang Jadi gagasan New World Order itu awalnya adalah seperti itu Tetapi orang-orang yang cabul, orang-orang yang mesum Berpikir sebaliknya bahwa yang dimaksud dengan New World Order itu adalah Tata dunia baru Dimana orang-orang Yahudi akan menguasai dunia Mengontrol seluruh aset-aset di dunia dan sebagainya Demi kepentingan mereka sendiri Gitulah pikiran orang-orang mesum ya Saya ingin sampaikan baraya begini Bahwa elit global itu nyata Bahwa ada sekelompok kecil manusia yang menguasai ekonomi Sebagian besar ekonomi dunia Itu nyata Bahwa mereka memiliki akses yang sangat kuat Untuk menguasai sumber-sumber daya alam yang tersisa di bumi Itu juga nyata Bahwa mereka melakukan konspirasi-konspirasi di belakang kita Tanpa kita sadari Untuk menguasai aset-aset yang dimaksud Itu juga nyata Semuanya Tetapi Please lah Jangan berpikir seperti sinetron Jangan didoktrin oleh sinetron Doktrin sinetron itu adalah Yang jahat sangat jahat Aku akan mengambil harta warisan kamu Yang gitu Dan orang yang baik Please nah istighfar Nah istighfar Yang baik sangat baik Yang jahat sangat jahat Jangan terdoktrin dengan pikiran seperti itu Elit global itu sekali lagi ada Tetapi tidak seperti yang baraya Bayangkan Ayo kita lihat salah satu tema yang sering dituduhkan Kepada orang-orang yang elit global Atau freemason atau illuminati Itu ya Ya apapun itulah namanya ya Misalkan bahwa mereka akan menghancurkan nasionalisme Kemudian menciptakan tata dunia baru Dimana mereka akan berkuasa sepenuhnya atas Dunia Satu dunia Satu pemerintahan Satu agama Dan semuanya di bawah pemerintahan mereka Apakah benar seperti itu? Benar Mereka beranggapan seperti itu? Anggaplah benar Sebab apa? Sebab nasionalisme itu Sebenarnya adalah salah satu sekat kuno Yang merusak tatanan kemanusiaan Manusia saat ini Yuk kita sama-sama kaji Dalam sudut pandang yang realitas dulu ya Jadi begini baraya Di zaman sekarang Globalisasi itu Bukan pikiran elit global Tapi pikiran semua orang Karena kecanggihan teknologi Dan manusia sebagai makhluk sosial Dan makhluk individu Maka teknologi-teknologi yang berkembang itu Pasti akan fokus pada Bagaimana kepentingan mereka terhadap ranah sosial Dan kepentingan mereka terhadap ranah individu Ranah sosial itu berarti Teknologi yang berkembang itu adalah Arah komunikasi Arah transportasi Bagaimana caranya manusia berhubungan dengan orang lain Tanpa sekat-sekat etnis Ras, agama, suku bangsa, negara, dan lain sebagainya Nah inilah globalisme yang dimaksud Atau globalisasi yang dimaksud Jadi kalau orang-orang illuminati Misalkan dituduh mereka itu akan menghancurkan nasionalisme Dan menciptakan globalisme Misalkan Maka itu bukan sebuah agenda Yang idealita Tetapi realitanya seperti itu Sekarang itu Gitu kan Nah sekarang lihat idealitanya Apakah nasionalisme itu baik? Nasionalisme itu adalah salah satu gagasan Yang paling tidak jelas di dunia Jadi kalau Baraya mau bahas Basalah-basalah filsafat itu Silahkan kosongkan dulu pikiran Baraya Kosongkan dulu Doktrin-doktrin yang selama ini Baraya anut Saya sebut Kita dekonstruksi dulu ya Saya sebut bahwa nasionalisme itu Tidak memiliki landasan yang jelas Apa landasannya? Misal Indonesia bersatu Dalam satu wilayah yang seperti kita kenal sekarang Apa landasannya? Apakah persamaan bahasa? Beda Kita ada 700 bahasa Apakah persamaan ras? Beda juga Apakah persamaan agama? Beda juga Persamaan kepentingan? Semua orang beda-beda kepentingannya Misalkan ketika Timur Leste lepas dari Indonesia Apakah argumentasinya? Hanya gara-gara Karena Timur Leste dijajah oleh bangsa yang berbeda dengan orang Indonesia Kita dijajah Belanda Mereka dijajah oleh Portugis Hal itu saja Akhirnya memunculkan nasionalisme gaya baru Nasionalisme macam apa yang dilandaskan pada Karena kita dijajah sama bangsa yang berbeda Orang-orang Timur Leste itu kan Ciri-ciri fisiknya pernah sama dengan orang-orang Timur Orang-orang Nusa Tenggara Timur Apa bedanya? Bahasanya juga sama Apanya sama? Hanya gara-gara dijajah oleh bangsa yang berbeda Akhirnya mereka mengunculkan nasionalisme Dan kita misalkan dengan orang-orang Malaysia Apa bedanya? Suku kita Bahasa kita Agama kita Makanan pokok kita Dan sebagainya Bahkan historis kita Itu sama Pangeran Sabranglor dulu kan Menyerang Malaka Yang dikuasai Portugis Untuk membebaskannya Artinya Malaka itu secara historis adalah bagian dari Indonesia Kenapa sekarang terpisah? Karena memang nasionalisme itu adalah satu paham Yang tidak kita pahami apa latarnya Orang-orang Arab sekarang ada dalam satu bangsa Tetapi terpecah menjadi 22 negara Ada Jiboti, Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Bahrain Semuanya satu bangsa Tetapi mereka terpecah Jadi nasionalisme-nasionalisme yang berbeda-beda Kan nasionalisme sendiri adalah paham kebangsaan Tapi mereka berpecah belah Tetapi walaupun nasionalisme tidak memiliki landasan yang jelas Nasionalisme itu menjadi pemicu perang paling besar dalam sejarah Kita ambil contoh misal Israel dan Palestina Apa alasan mereka sepanjang sejarah perang-perangan terus Gak beres-beres gitu Alasannya adalah karena orang Israel menganggap Bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka Emang benar itu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka? Kenapa Tuhan tidak menjanjikan tanah yang lain? Kalau seandainya memang benar bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Ada perjanjian hitam di atas putih antara Tuhan dengan orang Israel Kenapa Tuhan membiarkan perjanjian itu dilanggar selama berabad-abad? Karena selama berabad-abad tanah Israel itu tidak pernah dimiliki oleh orang-orang Israel Tetapi yang jelas nasionalisme memang tidak pernah jelas di negara mana Misal Rusia pengen menguasai atau Rusia pengen memiliki akses menuju Laut Tengah Ribut sama Turki Karena Turki yang menguasai tanah itu kenapa harus ribut? Udah aja Ini kan tanah bersama, bareng-bareng, sok aja pakai Gak usah ribut-ribut Kan gak ada yang memiliki bahwa ini adalah tanah orang Slav Bahwa ini adalah tanah orang Turki, ini tanah orang Arab Siapa yang mengklaim itu? Leluhurnya Kalau memang leluhurnya yang menjadi patokan Maka kita, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa semuanya harus pergi mengungsi Karena ini adalah tanah orang Papua Kan orang Papua yang pertama kali mengolah tanah Indonesia ini 5.000 tahun sebelum masehi 2.500 tahun sebelum orang-orang Batak paling awal datang ke sini Nah, kalau landasannya adalah nenek moyang, kenapa tidak seperti itu? Tetapi walaupun tidak pernah jelas Anggapan nasionalisme inilah yang akhirnya menjadi pemicu bagi perang besar Maka orang-orang elit global, orang-orang illuminati Atau apapun itu yang kita sebutkan namanya Mereka berpikir bahwa kita harus menghilangkan sekat-sekat nasionalisme itu demi kemanusiaan Kita bangun sama-sama dunia Kita ciptakan satu pemerintahan tunggal di seluruh dunia Biar tidak terjadi perang Jadi, orang Malaysia main di sini gak apa-apa Orang kita main di Amerika Serikat ya gak apa-apa Kita asal bikin peraturan bersama yang disepakati oleh bersama Jangan sampai kita ribut karena hal yang tidak pernah kita ketahui apa alasannya Kan kita memunculkan slogan di mana-mana bahwa manusia itu pada dasarnya sama Tidak terikat pada suku, ras, agama, kepentingan, dan lain sebagainya Lah, terus kenapa kita malah menolak globalisasi? Kenapa kita malah memperjuangkan nasionalisme? Tetapi kan mereka menciptakan globalisme untuk menguasai dunia Agar mereka ada di puncak dan kita di bawahnya jadi rakyat jelata Benar? Ya, benar Jadi, ceritanya begini, Baraya Ini realitas ya Bukan ide saya, bukan gagasan saya Ini realitas Bahwa mazhabnya apapun, mazhab ekonominya apapun Mazhab politiknya apapun, sistem pemerintahannya apapun Satu hal yang tidak mungkin bisa dirubah adalah Pihak yang kuat akan menghegemoni pihak yang lemah Itu pasti, apapun sistem pemerintahannya Mau demokrasi, mau komunis Yang kuat itu akan menguasai, mendominasi, atau menghegemoni pihak yang lemah Pihak komunis misalkan ingin menciptakan masyarakat yang ideal Tanpa kelas, tanpa serata, senasib, penanggungan, sama rata, sama rasa Apakah berhasil gagal? Toh ternyata pemimpin komunisnya yang akan menciptakan kelas itu sendiri Ada anarko, kita menciptakan dunia tanpa pemerintahan Setiap orang berhak melakukan apapun yang dia mau Tanpa ikut campur orang lain Kenyataannya adalah pencetus anarko itulah yang pemimpinnya Jadi tidak mungkin ada masyarakat tanpa kelas Semuanya itu yang terjadi adalah pihak yang kuat Akan mendominasi, menghegemoni, atau menguasai pihak yang lemah Ceritanya seperti itu Nah, jadi sudah selayaknya elit global yang berkuasa Mau realitas, mau idealitas, ceritanya seperti itu Elit global itu kan terdiri dari orang-orang pinter Ekonomi pinter, filsafat pinter, IPTEC pinter Kesadarannya pinter terhadap lingkungan, dan sebagainya Yaudah, biarkan orang-orang pinter itu berkuasa atas kita Sekarang kita misalkan lihat Amerika Serikat sama Indonesia Mana yang lebih maju? Amerika Serikat? Nah, Amerika Serikat ikut campur urusan Indonesia Atau Indonesia ikut campur urusan Amerika Serikat? Amerika Serikat ikut campur urusan Indonesia Iya kan? Karena Amerika Serikat lebih kuat Maka sistem apapun yang dipakai Amerika Serikat akan menghegemoni Indonesia Ceritanya seperti itu Nah, gimana cara Indonesia memberontak? Misalkan Indonesia kelak memberontak terhadap Amerika Serikat Gak bisa, karena Amerika Serikat lebih kuat Kalau Baraya mau Mau mengalahkan elit global itu Misal ya Maka buat Indonesia peradabannya menjadi lebih maju Ekonominya lebih maju Pendidikannya lebih maju Kesadarannya terhadap lingkungan menjadi lebih maju Dibandingkan Amerika Serikat Dengan cara itulah kita akan menggulingkan Amerika Serikat Tapi setelah itu Maka hukumnya tidak bisa berubah Yaitu Indonesia sebagai pihak yang kuat Akan menghegemoni Amerika Serikat Sebagai pihak yang lebih lemah Hukumnya tidak berubah Pihaknya bisa berubah Tapi kan nanti orang elit global akan menciptakan Satu pemerintahan dan satu agama baru Dimana agama yang dimaksud itu adalah agama Yahudi Enggak Baraya bukan agama Yahudi Yahudi itu secara konseptual Secara teologisnya tidak mengizinkan Orang-orang di luar suku Yahudi Atau bangsa Yahudi untuk menjadi orang Yahudi Jadi agama yang dimaksud itu adalah Seperti yang tertera dalam uang dolar One God we trust Kepada satu Tuhan kita percaya Begitu Nah jadi yang dimaksud itu adalah Tuhan Yang Maha Esa Sama seperti Pancasila Pancasila ini menaungi banyak sekali agama di Indonesia Tapi yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa Jadi sama elit global dengan Pancasila juga sama Karena mungkin orang-orang yang bikin Pancasila Juga adalah orang-orang elit global Jadi agama yang dipopulerkan oleh elit global Yang dimaksud itu adalah agama Tauhid Jadi kalau Baraya misalkan orang Batak Kemudian nyebutnya Mula Jarinabolon Atau Elohim Atau Tao Atau Anata Atau Allah Tien Tao dan sebagainya Atau Ahuramasda dan lain-lain Nah ini sebenarnya esensinya adalah Tuhan Yang Maha Esa Itu adalah nama-nama yang disebut oleh manusia Berdasarkan kebudayaan tempat dia tinggal Kan begitu ceritanya Nah karena itu esensinya Tuhan itu adalah satu Maka kepada Tuhan itulah kami menyembahnya Kan Tuhan itu atau agama itu ada dua dimensi Agama esoteris Dalamnya esensinya kemudian ada agama legal Yang Islam Kristen yang ada di dalam KTP yang seperti itulah Nah si elit global ini berfikirnya seperti membangun Pancasila Agamanya macam-macam agama legalnya Tapi ada dalam satu naungan kepercayaan yang sama Yaitu Tuhan Yang Maha Esa Begitu Maka orang-orang elit global itu ingin sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran Yaitu menjadi halifah fil-art Apa halifah fil-art? Penguasa dunia kemudian menjadikan dunia ini terpelihara untuk Sebagai sarana kita dalam menyembah Tuhan Begitu kan Jadi elit global itu tidak menyembah Dajjal Karena Dajjal itu lambang dari akhir zaman Sedangkan elit global sesuai gagasannya New World Order Tata dunia baru Jadi bukan akhir dari dunia Tapi awal dari dunia Dunia baru Mereka ciptakan itu Tata dunia baru itu Nah jadi kalau mereka misalkan akhirnya bertemu dengan Dajjal Mereka akan berperang habis-habisan dengan Dajjal Maka dalam konteks inilah Ayo kita berpikir Jangan-jangan selama ini Kitalah Dajjalnya Kan di akhir zaman itu Kata Nabi Muhammad ada fitnah Fitnah Dajjal Fitnah Dajjal itu Yang benar jadi kelihatan salah Yang salah kelihatan benar Maka elit global itu kan oleh 99% orang Di fitnah dianggap sebagai penjahatnya Nah jangan-jangan kalau ngikutin sabda Nabi ini dibalik Mereka lah yang sesungguhnya Mahdi-nya Karena menjadi halifah fil-art Dengan gagasan ketuhanan yang Maha Esa itu Sedangkan kitalah yang merecokin dunianya Karena kitalah anak Dajjal-Dajjal itu Pengikut Dajjal Misalkan Dajjal itu kan matanya sebelah Buta sebelah Nah karena apa? Karena kita perspektifnya tunggal Berpikirnya tunggal Kita hanya menjadi follower dari satu pihak saja Berpikir dengan kacamata kuda Satu arah Jangan-jangan kita Dajjalnya Dan mereka lah Imam Mahdi-nya Tapi kan orang-orang elit global itu Ingin memusnahkan manusia Menyisakan sedikit manusia Depopulasi Menghilangkan sebagian besar manusia Ya iyalah kan tujuan mereka itu adalah Untuk melestarikan bumi dan manusia Jadi ceritanya begini Bara ya Bumi itu punya kapasitas Dan kapasitasnya itu terbatas Karena itu manusia juga jumlahnya harus dibatasi Untuk menciptakan ekosistem yang baik Nah faktanya adalah Sekarang manusia bertumbuh terlalu banyak Sehingga kapasitas bumi ini Sekarang menjadi sangat terancam Kalau nanti manusia sudah memenuhi dunia Maka yang terjadi adalah Sumber daya alamnya habis Hewan-hewan yang lain habis Habitatnya rusak Dan manusianya karena itu juga akan punah Daripada semuanya punah Sedangkan elit global berpikir Untuk melestarikan dunia Maka yang harus dilakukan adalah Batasi manusianya Bantai semuanya Yang orang-orang yang gak guna Karena misalkan begini Orang-orang elit global berpikir Soal emisi gas buang harus dihilangkan Sampah plastik harus dihilangkan Lah kita Dagang beli ke Indomaret Pakai plastik Kita buang sampah sembarangan Ada pohon diinjot-injot Kemudian pemerintahan yang sekarang Bikin perkebunan yang sangat banyak di Sumatera Itu kan merusak lingkungan Merusak alam Merusak hutan Kemudian demi apa? Demi ekonomi Biar kita bisa hidup Itu si minyak sawitnya dijual ke luar negeri Atau bikin tambang batu bara Hutan, dikerok, digali Semuanya kan merusak lingkungan Nah, si elit-elit global itu berpikir Ini daripada bumi rusak terus-terusan kayak gini Mendingan orang-orang yang baik Yang berkesadaran Angkat, simpen di satu tempat Dan orang-orang yang tidak berkesadaran Simpen di tempat lain Di mana? Di akhirat Jadi, orang-orang yang berkesadaran Hidup di dunia Dalam kondisi sejahtera Dan baik-baik saja Damai, tentram, tanpa perang Karena sumber dayanya memadai Sedangkan orang-orang yang gak benar Yang anfaedah Yang jahatnya itu Disimpen di dimensi lain Di sorga Di akhirat Yaitu mereka juga akan damai-damai saja Tentram-tentram saja Baik-baik saja Jadi kan semuanya win-win solution Kan pikirannya adalah seperti itu Ayo, gimana? Silahkan pikirkan baik-baik Seperti yang saya sampaikan di awal Video ini adalah berisi pertanyaan Bukan kesimpulan Baraya sendiri silahkan yang mengambil kesimpulan Mau ikut-ikutan Dajjal Atau ikut-ikutan Imam Hadi Ya, gitu aja lah ya Terima kasih karena sudah menyimak Tonton video saya yang lain Saya Gur Gembul Ada kereta Saya Gur Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh